Hai Assalamualaikum salam silaturahmi ya sahabat silaturahmi Anda sekarang sudah tepat untuk menonton channel tani silaturahmi karena apa saya sekarang berada di sampingnya Pak Prof Yusuf Raktopi Hadi beliau ini beliau ini ekspres sekali di dalam pertanian nah nanti kita akan tanya-tanya sedikit tentang tani dan Indonesia Oke Oh ya sahabat silaturahmi yang baru aja bergabung silahkan subscribe channel tani silaturahmi karena silaturahmi akan mendatangkan rezeki bikin happy dan ilmu juga mengikuti Oke kita langsung ya Selamat lagi bro selamat pagi Iya terima kasih sekali ini saya sekarang wajahnya berser-seri pro karena bisa bertemu dengan anda dan memang saya angan-angen orang itu cita-citanya ingin bersilaturahmi ke petani malah ini ketemu dengan ahlinya petani bro apa yang bisa saya bantu gini bro eh di Indonesia kan negara agraris terus kita masyarakat Indonesia makan dari hasil pertanian menurut anda eh apa pentingnya petani dan pertanian untuk Indonesia begini tadi dikatakan bahwa negeri kita nya negeri agraris itu dulu sekarang meskipun secara faktual ya kita nih masih sebetulnya masih secara kultural kultur agraris tetapi telah disulap sedemikian rupa oleh Orde Baru pada tahun 1967 dengan intensifikasi industrialisasi contohnya begini ya saya mau kasih tahu bahwa pulau jawa itu adalah pulau yang tingkat haranya paling tinggi ya di dunia jadi artinya apa pulau jawa itu adalah pulau yang tersubur di dunia jadi mengapa tersubur di dunia nah ketika suharto berkuasa itu pulau jawa dijadikan sentra industri sehingga kesuburan itu terkontaminasi dengan limbah-limbah pabrik contohnya kerawang kerawang itu dulu pusatnya beras ya di Indonesia di pulau jawa lihatlah sekarang dengan tumbuhnya apa ini pabrik-pabrik sehingga kerawang sekarang menjadi apa ini sebuah kota yang saya katakan berasnya telah digeser menjadi industri-industri pabrikan yang tetapi ini itu telah menggeser yang namanya posisi agraris menjadi industri-industrialis semangatnya kadang-kadang saya mempertanyakan dulu ketika ada konferensi di Canberra judulnya One World or None ya itu saya mempertanyakan bagaimana itu para ahli Indonesia yang datangnya dari Amerika dari Berkeley University University pulang-pulang ke Indonesia kok merubah yang namanya tatanan agraris menjadi industrialis itu saya mempertanyakan bagaimana pulau jawa itu pulau yang tersubur di dunia kok bisa dijadikan sentra industri nah sangking pintarnya nah itu nah makanya kalau kemarin kita berbicara soal petani itu menjadi faktor utama terjadinya pertanian petani di Indonesia sekarang banyak yang lari menjadi buruh nah ini artinya apa sektor pertanian yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan itu perlu dipertanyakan nah oleh karena itu ya dengan adanya modernisasi yang terjadi saat ini di negeri kita kita harus kembali lagi kalau ngomong soal ketahanan pangan ya kita harus intensifikasi pada yang disebut produk-produk pertanian nah itulah makanya pentingnya petani untuk kembali menjadi petani yang memilih ijati diri itu Oke Oke terima kasih ini Prof ini membuka pemikiran saya ternyata sekarang Indonesia bukan menjadi negara yang agrarus lagi ya ya yang kedua ya tadi disampaikan sekarang kalau untuk petani ini sebenarnya ini menghasilkan enggak kalau untuk di Indonesia kayak gitu udah kemarin dari hitung-hitungannya petani ini adalah apa nih petani atau kelompok masyarakat yang sangat memprihatinkan karena apa petani di Indonesia itu adalah kelompok masyarakat yang terjajah atau mungkin bukan kalau terjajah itu tidak dengan sengaja ini sengaja makanya saya katakan petani di negeri kita di Indonesia ini adalah petani yang sudah dijajah sedemikian rupa ya oleh yang namanya skenario negara-negara bekas penjajah yang berlindung di bawah naungan Bank Dunia yang menginstruksikan penguasa Indonesia ini untuk mengadopsi yang disebut paradigma revolusi hijau yang dilaksanakan di Indonesia ini oleh penguasa Orde Baru yang sampai saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa kita untuk melakukan sistem pertanian yang paradigma-nya paradigma yang seperti itu makanya saya katakan petani di Indonesia ini adalah petani yang paling miskin paling miskin ya karena apa kemarin petani di dalam misalnya ya dalam hitung-hitungan mulai dari modal yang mereka keluarkan sampai penghasilan yang mereka dapatkan itu tiga bulan kemarin itu dari seribu meter persegi mereka itu hanya bisa menghasilkan 150.000 per 150.000 per tiga bulan itu bagaimana mereka bisa hidup ya dengan makanya saya katakan petani di Indonesia itu petani yang dimiskinkan oleh sistem yang ada di negeri kita oleh karena itu ya petani di Indonesia harus mulai pinter bagaimana mereka bisa membebaskan diri dari modal beli benih ya beli pupuk beli obat-obatan itu semuanya harus dibebaskan supaya apa apa yang mereka hasilkan itu cukup untuk menghidupi mereka sendiri sebagai kelompok masyarakat yang meskipun miskin tetapi bisa membangun sebuah kemandirian di dalam menghasilkan pangan untuk perut mereka sendiri terima kasih ini dan ini sekarang Prof menunjukkan solusinya untuk petani dan pertanian gitu ya Prof ya betul ya nanti sahabat silaturahmi kita akan lanjutkan akan video-video selanjutnya dengan Prof karena ini Prof sekarang sedang sibuk mau ada pelatihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini kalau bisa nanti baru dia bikin